Intro Jadi bisa kami informasikan bahwa Jemah Jika Bupaten Pati tahun ini berjumlah 1.451 orang Terima kasih telah menonton Intro Hari ini kami terakhir menyelenggarakan kegiatan konsolidasi kloter dengan Jemah Jika Bupaten Pati tahun 1444 Juliah 2023 Melayuah Kita sudah memulainya hari Senin kemarin tanggal 22, 23, 24 dan 25 untuk 5 kloter Kabupaten Pati Jadi bisa kami informasikan bahwa Jemah Jika Bupaten Pati tahun ini berjumlah 1.451 orang Yang insya Allah akan terbagi menjadi 5 kloter yaitu kloter 78, 79, 80, 81 dan 82 Berangkat melalui embarkasi SOC Surakarta Kemudian dari 1.451 jemaah ini ada 1 jemaah tertua yang berusia 92 tahun Kemudian jemaah termudian masih berusia 18 tahun Dari 5 kloter Kabupaten Pati itu akan kita berangkatkan mulai tanggal 16 Jadi barusan tadi malam ada revisi jadwal penerbangan dari Haruda Indonesia Semula kloter Kabupaten Pati itu akan berangkat di tanggal 15, 16 dan 17 Juni 2023 Tetapi kemudian ada perubahan jadwal dan ini akan berangkat di tanggal 16 dan 17 Juni 2023 Ada yang pagi, ada yang siang dan ada yang sore Kita tinggal mengikuti jadwal yang ditentukan oleh BPIH Embarkasi Adi Sumarmo Surakarta Kalau jumlah jemaah ini ada penambahan berapa persen Pak? Sementara ini untuk penghitungan awal kita ketika membuat kesepakatan kloter Dengan teman-teman kabupaten kota seprovinsi Jawa Tengah Kita sementara kemarin menggunakan angka 1.441 jemaah plus 10 petugas daerah Sehingga totalnya 1.451 Tetapi di luar itu kita punya 16 jemaah cadangan Yang nanti akan bersiap untuk berangkat juga di tahun 2023 miladya ini Tinggal nanti kalau misalnya di kloter-kloter reguler Yang 78 sampai dengan 82 itu ada yang sit yang kosong Maka cadangan itu akan kita masukkan untuk menempatkan sit-sit kosong tersebut Tetapi kalau ternyata di kloter-kloter reguler Antara 78 sampai dengan 82 tidak ada sit yang kosong Maka jemaah 16 jemaah cadangan tersebut Akan kita tempatkan di kloter terakhir Kloter 95 bersama jemaah cadangan lain seprovinsi Jawa Tengah Jadi kita masih menggunakan perkembangan terakhir Paling tidak H-3 sebelum tanggal keberangkatan Kita sudah melaporkan data fix jumlah jemaah kita ke embarkasi Untuk memastikan ada sit yang kosong atau tidak dari masing-masing kloter Dan kalau ada yang kosong segera kami isi dengan jemaah cadangan Supaya seluruh kloter dalam kondisi full sit tidak ada sit kosong Untuk jumlah jemaahnya ada perubahan jumlah dari tahun awal 2023 Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin ini naik 2 kali lipat Karena kemarin tahun pandemi Pemberangkatan pandemi itu kita punya 671 jemaah Dan tahun ini 1451 jemaah Jadi 2 kali lipat jumlah jemaah dibanding tahun kemarin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.